Ini adalah rangka tahun 92 pengurusannya, dokumennya Tapi ternyata sekarang bisa Jadi kawan-kawan jangan berkecil hati, mumpung masih bisa diurus Nah berikutnya banyak sekali dari kawan-kawan masih mempertanyakan masalah seperti ini Om, saya hanya ada dokumen Motor saya dicuri orang, apakah bisa diproses jawabannya? Nomor rangka 92 itu biasanya di sini Tapi akhirnya sama pabrikan dibuat di sini 3 KA berapa ini? Kan hanya pendek nomor rangkanya ini sudah kita cocokkan kemarin dan ini betul Itu tidak resmi, itu melanggar hukum Bisa kena pasal nanti ditangkap polisi Saya tidak apa-apa seperti itu Jadi komen seperti itu karena belum tahu Halo kawan-kawan semua, kita ketemu lagi di channel Arizai Motorbiter Jawa Timur Kali ini di hadapan saya ada 2 rangka Dan ini akan saya perkenalkan kepada kawan-kawan semua yang masih sampai sekarang Bertanya tentang rangka Berapa harganya Syaratnya apa Ini resmi atau tidak Melanggar hukum atau tidak Nanti di sini Berapa waktunya Berapa lama saya harus memproses rangka Di sini nanti akan saya perkenalkan kepada kawan-kawan semua Jangan kemana-mana Simak terus Yang pertama Di hadapan saya persis ini adalah rangka Untuk R.I. King Ini adalah pesanan Bang Fatan Ibnu Faisal Ini ada di Cikarang Yang satunya ini adalah kakak Yulanda di Jember Yang kemarin sebenarnya sudah saya mau di video pendek saya Ini dua-duanya Ini sudah proses Waktunya yang diberikan pabrikan kepada kita untuk mengurus seperti ini Itu ada 3 bulan Jadi pabrikan memberikan 3 bulan Untuk proses seperti ini Ya seperti jadwal ternyata Dalam waktu tersebut Rangka ini sudah jadi Yang pertama tadi harganya berapa Nanti di akhir video untuk harga Totalnya berapa Habisnya itu akan saya singgung Yang pertama saya infokan adalah Syaratnya apa Jadi Kawan-kawan kalau mengurus rangka Yang pertama adalah Ada bahan motor sebelumnya Itu khusus untuk R.I. King Yang di Kanan saya ini Yang biasanya kemarin saya infokan Itu harus tahun 96 minimal Ternyata saya ngurus Yang tahun 92 Ini adalah Rangka tahun 92 pengurusannya Dokumennya Tapi ternyata sekarang bisa Jadi kawan-kawan jangan berkecil hati Mumpung masih bisa diurus Nanti silahkan Yang pertama tadi saya ulangi Pajak harus jalan Jadi ada fotokopi berwarna STNK Pajak jalan Fotokopi berwarna BPKB Fotokopi berwarna KTP atas nama siapapun Boleh yang penting Itu resmi warga negara Indonesia Jadi gak harus satu nama Ada pertanyaan Om Saya beli Itu rangkanya Dengan dokumennya apa bisa Saya tidak menyediakan dokumen ya Jadi ini semua Kawan-kawan mengirim ke sini Itu sudah ada potongan rangka Cara memotongnya sudah saya muat Di beberapa episode untuk masalah rangka ini Jadi nanti silahkan ditonton di video Yang ada tautan di sebelah kanan atas ini Atau di deskripsi bahwa video Saya cantumkan masalah pemotongan rangka Jadi yang dikirim Saya ulangi tadi Dokumen-dokumen tadi Pajak jalan dengan potongan rangka Itu dikirim ke tempat kita Nanti kita akan proseskan ke pabrikan Ya Terus ada pertanyaan lagi Dari kawan-kawan semua Om Itu kalau Motor saya YT atau RXS Apa bisa dipesankan rangka? Tidak bisa Jadi saya hanya memproses rangka khusus untuk R-King Dan motor baru Misalnya motor yang masih diproduksi saat ini Nanti silahkan menghubungi link yang ada di deskripsi bahwa video Misalnya motor apa gitu ya Jadi tinggal dipotokan STNK-nya Pajak jalan Itu nanti kita Konfirmasi ke pusat Itu akan tahu jawabannya bisa diproses apa tidak Ini rangka yang sudah Siap untuk diproses ke pabrikan Yamaha Nanti kita akan potong Rangka ini bagian sini Karena nomor rangkanya ada di sebelah sini Nomor rangka ada di Sebelah sini Kalau yang model ini belum ada Tidak ada Emblemnya yang sebelah sini Nomor rangka sebelah sini Itu memang Aslinya tidak ada Hanya di sebelah sini Jadi langsung kita proses Nanti setelah kita potong Kirim pabrikan Ya Dengan Dengan curat-curatnya Nah berikutnya Banyak sekali dari kawan-kawan Masih mempertanyakan Masalah seperti ini Om Saya hanya ada dokumen Motor saya Dicuri orang Apakah bisa diproses Jawabannya Tidak bisa Jadi Syarat yang diberikan pabrikan Yang saya sebutkan Di awal tadi Sudah final Tidak bisa ditawar Karena yang butuh adalah kita Jadi pabrikan itu Cuma menuruti Apa request dari kita ya Terus saya jelaskan sedikit Nanti Mas agak kesini mas Biar tahu Ini nomor rangka Nomor rangka 92 Itu biasanya disini Tapi Akhirnya Sama pabrikan Dibuat disini 3KA Berapa ini Kan hanya pendek Nomor rangkanya Ini sudah kita Cocokkan kemarin Dan ini betul Terus dapatnya rangka Bagaimana Ada pertanyaan lagi Om Kemarin Kemarin ada pertanyaan lagi Om Apakah bisa Motor saya Tahun tua Tahun 92 Nanti Persis Seperti Rangka yang 92 Punya Jawabannya adalah Tidak bisa Karena nanti Berapapun tahunnya Yang saya sebutkan Tadi 91 Atau 92 Itu nanti Dapatnya rangka Pasti Rangka R.E. King Yang versi Paling terakhir Ya Versi paling terakhir itu Maksudnya adalah Punyaan perdam Tetap seperti ini Ada Gantungan Beraket Selang Perdam Dan disini Juga ada Ya Tempatnya untuk Itu Untuk perdam Itu Apa Dan disini Ada tempat Untuk membran Perdam Yang disini Ini bedanya Coba kesini Mas Biar tahu Disini Jadi ini adalah Rangka Tahun 2009 Tapi diketok Rangka Nomor rangkanya Tahun 92 Apakah ini resmi? Ini sangat resmi Karena Pemerosesan kita Itu melalui Beberapa prosedur Yang sudah Diterapkan Oleh pabrikan Pabrikan meminta Prosedurnya Seperti ini Ada surat-suratnya Komplet Harus hidup Ya Dari kepolisian Itu Kita nanti yang urus Jadi Jangan khawatir Karena kemarin Ada tanggapan Di sosmed kita Itu Sangat Lumayan Tanggapannya Begini Itu Tidak resmi Itu melanggar hukum Bisa kena pasal Nanti ditangkap polisi Saya Tidak apa-apa Seperti itu Jadi komen Seperti itu Karena belum tahu Kalau sudah tahu Ada prosedurnya Resmi Itu Tidak mungkin Komen seperti itu Ya Jadi kawan-kawan Mudah-mudahan Ada gambaran Seperti Yang saya sebutkan Tadi Jadi Kita mendapatkan rangka Sesuai prosedur Itu sudah Resmi Kita Kedatangan Satu unit Sepeda motor RX King Ini tentunya Ini dari Bang Ali Yang ada di Cikarang Dari Bekasi Mengirim Satu unit Sepeda motor Ini Untuk kita proses Akan ganti Rangka Yang memberikan Ketokan Nomor rangka Siapa Ini pabrikan Jadi pakai komputer Pabrikan Bukan kita Kita Mengirimkan syarat Kesana Akhirnya Dikirim kesini Lagi Itu melalui Paket Oh ya Jadi ada Biaya Makanya Nanti Di akhir video ini Saya sebutkan Biayanya Ada biaya Paketan Jadi paket Secara khusus Dari Pusat Kepada kita Karena ini Merupakan Orderan khusus Bukan orderan Seperti Seperpat Yang didistributor Ada stok Itu bukan Jadi nanti Ada tambahan Itu Dan total Biayanya Adalah 5 juta Rupiah Untuk Rangka Ini Dan banyak Banyak Kemarin Yang ngomong Itu 2 juta Sudah dapat 3 juta Sudah dapat Silahkan Diurus Sendiri Karena Kemarin Pertengahan Tahun Kemarin Itu Press list Dari pabrikan Sudah Turun Untuk Rangka Seperti ini Untuk Harganya Harga Resminya Jadi Seperti ini Mudah Mudah Teman Teman Semua Kawan Kawan Semua Bisa Paham Untuk Pertanyaan Dan lain Lain Nanti Silahkan Langsung Hubungi Kontak Kita Di Telepon Saja Jangan WA Karena WA Yang Masuk Ke Kita Banyak Banget Kadang Saya Solo Respon Kalau Tidak Ada Nama Dan Alamat Pasti Kita Tidak Akan Respon Terima Kasih Kawan Semua Mudah Mudah Jelas Untuk Pertanyaan Seperti Ini Dan Sampai Ketemu Di Video Kita Selanjutnya Salam Sehat Sukses Selalu Proses Proses